Halo YouTube, Basuki Cahayapurnama alias Ahok memang baru kemarin ditunjuk sebagai komisaris utama PT Pertamina oleh Eric Thohir Meski begitu, pria yang pernah jadi gubernur DKI Jakarta, itu sesumber bisa membawa Pertamina jadi perusahaan kelas dunia Hal itu terjamin dari cuitanya, tantangan ke depan pasti banyak, tapi tantangan ini adalah peluang dan menjadi pengingat bahwa kita perlu bekerja sama dengan baik Tapi untuk mencapai tarap itu, ada tiga hal yang menurutnya harus dipenuhi Saya yakin dengan kekompakan serta kerjasama, serta ridho Tuhan bisa membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia Ahok menjelaskan, kedepannya tantangan Pertamina semakin besar Kena dibegitu dengan kekompakan bisa membawa perseroannya berbicara banyak di dunia internasional Seperti yang sudah kita singgung di awal, pemerintah akhirnya menunjuk Pasuki Cahaya Purnama atau Ahok Sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero menggantikan Tantri Abeng Mereka berharap Ahok di Pertamina dapat melakukan pengawasan lebih baik Tujuannya supaya rantai bisnis dari hulu hingga hilir efisien sehingga curut berkontribusi menekan depisit minyak dan gas Yang menjadi perhatian pemerintah adalah menekan depisit minyak secara gradual Itu harus menjadi perhatian bagi Ahok Maka itu harus diperhatikan sisi hulu dan hilir Abram menyebutkan tugas komisaris memang bukan di operasional perusahaan Tetapi melakukan pengawasan terhadap direksi dan mengevaluasi program kerja Namun setidaknya Ahok diharapkan dapat memberikan arahan agar program pemerintah tercapai Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menilai penunjuk Pasuki Cahaya Purnama atau Ahok menjadi komisaris utama PT Pertamina merupakan langkah yang tepat Sebab menurut dia Pertamina merupakan salah satu BUMN yang banyak mengalami masalah Pak Ahok itu akan sangat bagus mengawasi Pertamina Karena Pertamina sumber kekacauan paling banyak itu biar saja di situ Luhut menambahkan sejumlah pihak menolak Ahok karena mereka takut Sebab Ahok dikenal sebagai sosok yang tegas jika melihat ada kecurangan Haji Lurung Puji Ahok Anggota Komisi DPR Abraham Lunggana mengomentari dipilihnya Pasuki Cahaya Purnama alias Ahok Sebagai komisaris utama Pertamina Menurutnya Ahok punya kapasitas untuk memberantas Mafia Migas di Pertamina Pria yang akrab disapa Haji Lurung itu mengatakan Pasukan Ahok bisa memberantas Mafia Migas Yang lama namun tidak kemudian memunculkan Mafia baru Saya yakin dengan adanya Pak Ahok Tidak ada kemudian hilangnya Mafia yang lama datang lagi Mafia yang baru Insya Allah yakin itu Saya yakin kalau Pak Ahok masuk Pertamina Kemarin tegeling di ILC Untuk memberantas Mafia oleh karenanya saya sepakat dengan Pak Maman dari Gorkar Pertanyaan Lulung lalu sempat dikomentari oleh anggota yang lain Apakah benar saat ini di Pertamina ada Mafia? Lulung pun menyakini itu karena isu yang beredar selama ini Ya kalau isunya seperti itu kan pasti ada Mafia ya Anggota Komisi DVRRI Abraham Lunggana alias Haji Lulung Ikut angkat bicara terkait jabatan baru Mantan lawan politiknya Basuki Cahaya Purnama atau AHOK sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero Lulung menyatakan yakni keberadaan AHOK di perusahaan minyak dan gas Negara itu bisa membantu memperantas Mafia Migas Karenanya dia juga mengimbau agar kehadiran AHOK di tubuh Pertamina juga dijadikan sebagai ancaman Pak AHOK itu orang baik yang saya kenal Jangan kemudian berpikir ada ancaman di situ Lebih lanjut Lulung juga mengatakan akan mengawal AHOK Dalam tugas pemberantasan Mafia Migas di tubuh Pertamina Dengan masuknya AHOK Dia juga optimis Mafia Migas Yang selama ini merugikan keuangan negara dapat dihilangkan Saya yakin dengan adanya Pak AHOK Tidak ada kemudian hilangnya Mafia yang lama datang lagi Mafia yang baru Pasalnya Haji Lulung selalu berseteru dengan nama Wakil Gubernur DKI Jakarta AHOK Salah satunya terkait kasus relokasi pedagang kaki lima Tanah Abang Kementerian Badan Usaha milik negara BUMN Sebelumnya menyatakan pengangkatan AHOK sebagai komisaris utama Pertamina Antara lain bertujuan untuk menurunkan impor bahan bakar minyak Untuk mengurangi defisit neraca perdagangan Menurunkan impor BBM Arya pun mengatakan Pemerintah memiliki beberapa cara untuk menekan impor BBM Seperti dengan cara meningkatkan porsi energi baru Dan mempercepat pembangunan kilang minyak Dia juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan beberapa kebijakan baru Demi menekan impor BBM Tunggu libur Desember Ada kebijakan bagaimana mengurangi bahan bakar impor Pemerintah memiliki beberapa kebijakan